Halo semuanya, balik lagi sama gue, Alwi Susilo Alwi Susilo, oke Hari ini gue mau ngajak kalian untuk melanjutin serial survival kita di server Azaleel Nation Dan gue mau kasih tau kalian kalau sekarang gue udah sampe rank elder, men elder, elder Oke, disini rank elder harganya seribu, gila Jadi kita harus ngelewatin ini dulu, citizen Jadi hari ini gue udah dapet uang sebanyak 1.500 dolar azimut Yo man, men Jadi gue dapet uang itu dari mining ya Gue mining, gue dapet gold cukup banyak dan gue jual ke siop yang sangat terpercaya Nanti gue ajak kalian untuk kesana Oke, jadi disini ada citizen dulu, kita bahasin Citizen, citizen ini ada comment Commentnya itu kita bisa jadiin block itu sebagai head atau kepala, block apapun Mungkin ada beberapa block yang gak bisa, tapi gue belum tau juga apa yang gak bisa Tapi kita ambil contoh aja ini Ini kita slash head, kita liat F5, boom Kepala kita jadi kayu Yo man, yo man, yo man, yo man Atau contohnya kita pake lagi orange hardened clay Oke, kita pake lagi head slash head, boom Kepala kita langsung jadi orang gitu, boy Oke, nice Oke, jadi kita ganti lagi aja Kita pake ini lagi, head slash head Boom, langsung kepala kita jadi ender dragon lagi Nice Oke, jadi tadi pagi itu gue mining Gak pagi sih, gue siang sampai sore gue mining Gue dapet beberapa stack gold ore Jadi gue jual ke salah satu siop yang cukup terpercaya Dan kalo kita jual disitu profitnya juga cukup besar Oke, dan ada lagi rahasianya Setengah dari biaya gue itu sebanyak 500 azimut itu di biaya Enggak, 600 azimut Gue dikasih oleh papoy Gila, papoy baik banget Gue ucapin terima kasih buat papoy Gue ucapin terima kasih juga buat semuanya yang udah bantuin gue Gila, gila, gila Gue gak bisa apa-apa kalo misalnya gak ada kalian Oke, disini gue udah lapar dan gue gak punya makanan Bodo amat Oke, langsung aja kita ke WarpDika WarpDika W-A-R-P-D-I-K-A Oke, nice Nice, ini adalah WarpDika alias siop yang gue bilang sangat terpercaya Lihat, disini dia menawarkan 64 ore 64 ore seharga 130 dolar azimut Sedangkan kalo misalnya kalian ancurin ore-nya Atau kalian smelt ore-nya Satu ore hanya mendapatkan satu gold ingot Gold, iya gold ingot Dan satu gold ingot itu kalo di bank harganya cuma Dikit lah Gak banyak-banyak Paling 1,2 1,2 kali 64 Gak sampe 130 intinya Boom, disini ternyata ada Andika Halo Andika, halo Andika Halo Andika, ini adalah yang punya shop ini Kita lihat disini ada mata satu Wuh, illuminati nih Ini ada Jangan coba-coba yang aneh-aneh Aneh 24 jam Gak kasih anda Keren banget Gila, gila, gila Disini ada Andika juga ngejual diamond Harganya 0,5 Cukup murah Kita beli aja yuk Tapi gue udah punya 48 Gak usah Kita simpan aja Disini ada letter Satu stack letter dihargain cuma 20 Gila, murah banget Gue jarang banget nunggu yang semurah ini Bakal gue beli Beli Gue beli satu stack Nanti letter ini bakal gue pake Buat, hmm Kita bakal bikin book Oh, mantap Disini juga ada firework Mantap, men Kita beli lagi Boom Kita pake disini Oh, abis ya Oh, out of stock Ternyata Abis Kan ketahuan disini Jadi shop ini laku banget Sampai-sampai fireworksnya aja Abis Boom, boom, boom Gue mau beli out of stock, men Kita lihat tadi Andika ngomong lagi gak ya Halo, yo man Andika Dan kita lihat disini Ini ada bangku Boom, boom, boom Bisa duduk gak sih? Gimana sih duduknya? Bam, kita duduk Jadi kalo kalian pegel Kalian bisa duduk disini Boom, boom, boom Itu dia Ada, men Oh, gue dikasih, men Gue dikasih Gue dikasih Boom, 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 boom Yo, man Gila, saking baiknya Dia ngasih gue Bukan jual lagi Mantap, 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 mantap Oke, kita langsung ke bawah lagi Disini ada tempat ke bawah Kita lihat apa isinya Waduh, nyakut nih Oh, bisa Yo, man Disini tempatnya Sangat keren, bung Disini ada Kalian bisa pake ini Dan disini ada banyak banget Ender Dragon Head Yang gue pake ini Ender Dragon Head Dan juga Elytra Elytra Atau apapun kalian nyebutnya Disini banyak banget Mungkin kalian bisa PM dia Untuk belinya Dan disini ada item yang Ini Ender Dragon Head Gue gak tau fungsinya Tapi ini keren banget Karena jarang banget Untuk mendapetin Boom, boom, boom Halo, Andika Dia kayak transformer ya Oke, disini ada Ini shulker box Dan disini Oh, gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa dipake Gila, keren banget Oke, disini Boom, 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 boom Ini gue gak tau Apa maksudnya nih Kalau kita kenain Boom, 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 boom Oke, hancur Halo, Andika Makasih ya Ini gue balikin aja deh Boom, boom Nice, Andika Makasih Disini gue mau masang Gue mau beli sugar cane Karena yang akan kita bikin Hari ini adalah Farm sugar cane Dan sugar cane aja Dulu sementara ya Dan disini gue juga Oh, gue lapar nih Gue makan potato aja deh Potato mentah Bodo amat Kita bakal makan potato mentah Sambil gue mau nyari-nyari Apa, oh Bucket of water Gue butuh dua Dan Gue juga butuh dirt Aduh, gue masih Aduh, cap Gak bisa lari kenceng ini deh Karena dia udah Laper jadi gak ada stamina nya Oh ini dia dirt Gue bakal beli dirt cukup banyak Boom, boom, boom Dan Kayu udah ada Langsung aja kita Home rumah Kita langsung balik ke rumah Dan Disini ada beberapa progress Ya progress Seperti biasa Kita selalu ada progress Di belakang layar Jadi ketika gue gak main Gue tetep Lakukan Pekerjaan gitu ya Disini gue mau repair dulu Diamond pickaxe Gue udah mau hampir habis Yo man Cuma lima Murah banget Oke Disini gue akan turun ke bawah Di bawah itu udah gue siapin semuanya Jadi kita tinggal bikin Boom, boom Nice Walaupun masih berantangan Tapi it's okay Woo, yes Yo man My friend Oke disini gue bakal Bikin Ini dulu Kita bakal bikin Apa sih namanya Crafting table Kita bakal bikin crafting table dulu Gue bakal taro disini sementara Boom Oke Kita disini ada beberapa item Ini Ini apa sih Gue lupa namanya Ender road ya Ender road Ender road Ender road gue dapet kemarin Gue dari end city Gue dapet itu Sementara gue pake untuk pencahayaan Disini Oke Kita bakal bikin Sugar cane Pertama-tama gue bakal bikin dulu Air yang Apa namanya Yang Unlimited Jadi air yang gak habis-habis Gue bakal bikin dulu Disini nih Oke Mana 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 Oke nice Nice Disini Dan Disini Oke nice Dih jadi Air unlimited Nice Oh ranti aja kita pakenya ya Sekarang gue bakal narik dulu Batas-batasnya Kita gak usah bikin gede-gede Gue cuman bikin yang kecil-kecil aja Supaya Ih has Seenggaknya kita ada pemasukan ya Walaupun gak terlalu banyak Jadi kita tandain dulu disini Sat Disini Satu Dua Satu Dua 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 Satu Mungkin segini udah cukup ya Nice Oke Gue gak gak kegedean Gue gak perlu yang gede-gede Gue cukup kecil aja Karena nanti disini juga gue bakal bikin Pertanyaan yang lain Boom 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 Yep Kita pasang Kayaknya boros ya kalo gini ya Bodoh amat Aduh 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 salah pasang Ntar gue mengerin Oke kita Pasang 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 Kok lu bikinnya rumahnya gitu-gitu aja sih Jelek Cacat Bodoh amat Gue juga sebenernya Pengen bikin yang bagus Tapi kebetulan gue gak punya skill building yang bagus ya Maksudnya Gue gak tau konsepnya kayak gimana Untuk bikin rumah yang bagus Jadi gue bikin rumah yang seenggaknya enak di mata gue aja dulu ya Jadi sorry Atau kalo kalian ada yang Yang punya saran gimana Kalian bisa kasih tau ke gue Bang bikin rumah ini pake ini Misalnya temboknya Cobblestone Pake apa ya Kita misalnya Cobblestone Pake Spur Gitu kan Spruce Nanti Digabungnya gini-gini Kalian bisa komen di bawah Dan satu lagi gue juga mau nanya Kalian lebih suka kalo gue main di server online kayak gini Atau gue bikin Seri survivor sendiri yang offline Yang nanti mapnya bisa kalian download Kalian bisa tulis ke bawah Kalo misalnya kalian suka Gue bakal bikin serial Seri survival Seri survival offline sendiri Yang kayak Zenmato Ataupun Siapa Satu lagi Itu gue lupa namanya Erpan Nanti gue bakal bikin yang kayak gitu Itu kalo misalnya kalian memang suka Tapi sementara gue bakal ini dulu Untuk beberapa saat Karena Gue gak bisa lepas dari Azaleel Nation Karena Azaleel Nation ini Sumpah Ini server yang gue rasa udah kayak keluarga sendiri Boom Kalian gak bisa Gue gak bisa bohong karena Azaleel Nation ini udah kayak keluarga gue sendiri Jadi gue gak bisa Bukan kayak keluarga ya Kayak rumah sendiri ya Gue gak bisa ninggalin Azaleel Nation gitu aja Oke nice Oh gue kira ada orang Gak tau ya gitu Boom Boom Oke nice 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 Itu masih kurang ya dirtnya nanti kita cari lagi Eeeh Yap 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 Dum 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 Teno Nenot Teno Nenot Oke disini Ini airnya masih kurang Nanti gampang tinggal kita tumble lagi aja Boom 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 Oke nice Oke disini gue bakal skip dulu Karena gue bakal nyari dirt Boom Oke gue udah dapet lagi nih ya Gue udah dapet Dirtnya lagi Ternyata di chest gue masih banyak dirtnya Boom 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 Kita pasang pasang Nice Ini udah jadi semua Men Udah rata dan sekarang tinggal kita kasih sedikit pencahayaan Eeeh Sementara gue bakal bikin pencahayaan random dulu Karena gue belum dapet Eeeh Gimana ya Belum dapet Eeeh Ide buat bikin pencahayaan di ruang bawah tanah ini Ini aja masih random banget tuh Masih random banget kan tuh Gila 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 Oke disini gue udah Tadi kita udah build sugarcans Jadi tinggal kita pasang aja Boom 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 Oh iya disini gue tadi bawa Grass block Eeeh Gue bakal ganti beberapa jadi grass block Supaya nanti mereka ada menjadi grass juga ya Biar mungkin Lebih enak diliat Nice Oke Tinggal kita pasang lagi aja Nice Oh iya dan kemarin ada yang nanya ke gue Bang lu udah punya pacar belum? Kurang ajar Oke Buat lo yang nanya kemarin ya Dia nanya Kebetulan dia nemu instagram gue Dia Ya emang ada di deskripsi gue ya Dia nanya Bang lu punya pacar enggak? Gue jawab aja Gue jawab gini Lo ajarin gue move on baru gue punya pacar Bodo amat Maksudnya buat apa lu nanya? Bang lu punya pacar enggak? Maksudnya Ya Itu urusan pribadi ben Maksudnya Ya oke Gue mungkin One day gue bakal buka Q&A Ketika subscriber gue udah lumayan banyak Gue bakal buka Q&A Tapi please Gak usah nanya tentang Yang pribadi-pribadi Apalagi tentang pacar Bang lu punya pacar enggak bang? Bang lu punya adik enggak bang? Atau gitu Enggak Gue gak mau Kenapa? Karena kayaknya terlalu privacy banget ya Tentang keluarga lu Ini gue mau nyari dulu sugarcane Kayaknya tetangga gue tuh jual sugarcane ya Dia kan gila gitu Liat Sugarcane nya segeri gaban Dijual sugarcane Seratus dolar per lc Udah gak ada ya? Oh ini ke atas nih Dia jualan gak ya? Katanya sih ada mini shop Gue sempet liat Nah ini dia deh Yap Cukup dekat Tetangga yang baik Oh Salah Nice Ya kayak gitu Misalnya Bang lu udah punya pacar belum bang? Udah Gini deh Daripada lu nanya Bang lu udah punya pacar atau belum? Lu kasih tau gue Di bawah komen Gimana caranya move on Gila Maksudnya pertanyaan kayak Oh my god Menyentuh banget Jadi Gue gak punya pacar udah sekitar 2 atau 3 tahun Jalan 3 tahun Jadi gue emang gak terlalu peduli dulu aja Kita memantepkan diri kita aja dulu Kita mantepin diri kita aja dulu Gimana nanti siapnya gitu kan Jadi gak perlu lah kita pacaran Kalau misalnya gue pacaran Gue mau record gini Bang lu kemana aja bang Gak pernah record bang Gue pacaran Wah lu marah lagi Oh ini salah nih Ini gak bisa Ini gak bisa Ini gak bisa Ini gak bisa Jadi yang ini kita hancurin ya Kita bikin shovel dulu Kita bikin shovel Dan Yap Nice Shovel Kita galiin disini Yes Nice Oke disini bakal kita hancurin Nice 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 Boom 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 Kita hancurin dulu semua Kita rapetin Dan kayaknya udah keren banget ya Yang penting Yang penting Walaupun kecil Kita masih punya pemasukan Jadi kita uangnya gak Maksud kita gak ngandelin uang Dari cuma mining Apalagi kalau misalnya Kita udah sampe Udah ketinggalan Dari reset Reso Uh gila Itu kayak Kalau misalnya lu pernah Nonton video gue Yang di episode sebelumnya Lu liat spawn reso Udah kayak pantau Jadi gak ada kesempatan Buat kita dapet gold Atau apa-apa gitu ya Kecuali kalau kita mau jalan Lebih jauh ke dalam Di tempat yang belum dihancurin Atau Kalau lebih untung lagi Kalau kita nemu mesa Yap Yap men Kayaknya ini udah Oh disini ternyata masih ada Gue gak liat ya Gila Oke men Kayaknya ini udah selesai ya Dikit lagi udah selesai nih ya Boom Boom Kita pasang 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 Nice Kita pasang lagi Pasang 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 Ya Oke semuanya udah kepasang Dan semuanya keren banget Mantap Mantap Oke deh Kayaknya sekian dulu dari gue Untuk hari ini Dan Gue ucapin terima kasih buat kalian Yang masih terus nonton video gue Dan yang selalu Comment di video gue Gue ucapin terima kasih buat kalian Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya Buat kalian yang support gue di server ini Ya ngasih gue item Bla 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 Supaya gue tetep bisa berjuang Dan I mean bisa survive di server ini ya Karena Kadang-kadang gue kehabisan duit Dan bingung rasanya gue pengen Udahan tiba-tiba ada orang yang bantu Eh lu gak punya duit ya Sini deh gue bantu lu gitu Gue ucapin terima kasih banget Ya gitu aja buat hari ini Dan kayaknya gue bakal izin untuk gak posting video Untuk beberapa Untuk satu minggu ini ya Karena kayaknya Bakalan ada tugas gue Jadi gue ada tugas untuk bikin video clip Itu bakal Gue bikin 4 video clip Gila itu tugas SBK Kayaknya bakal susah banget Dan gue harus abisin waktu gue Untuk edit tugas Jadi sekian dulu Video kita hari ini ya Sekian dulu video kita hari ini Gue ucapin terima kasih Buat kalian yang udah nonton Buat kalian yang udah nonton Jadi jangan lupa untuk share Comment, share Dan subscribe Gue Alwis Susilo Pamit undur diri Sampai jumpa Dan dadah My friend Yotsap, Yotsap